Hai assalamualaikum vlogku kali ini aku mau berbagi resep sticky rice mango ikuti terus cara pembuatannya ya Halo everyone assalamualaikum welcome to my YouTube channel sebelumnya jangan lupa di subscribe like comment share dan juga nyalain lonceng notifikasinya thanks for watching ini adalah beras ketan nanti aku cuci dan juga aku rendam sebentar ini sudah rendam selama 15 menit ini beras ketan yang sudah aku rendam disini juga aku punya sejumput garam 2 sendok gula pasir dan juga santan dan ini pandan opsional aja ya tapi lebih enak kalau dikasih pandan ini semua bahan dicampur menjadi satu aku masaknya pakai rice cooker ini karena santannya kental banget aku mau ditambahin sedikit air dan juga lalu masukin pandannya diaduk-aduk rata lalu masak deh lalu masak seperti masak nasi pada umumnya disini aku pakai rice cooker ya kalau kalian pakai dendam juga bisa sejumput garam dan juga tepung maizena dan santan karah ini nanti tinggal dijadikan satu untuk dikasih air sedikit saja dikasih sedikit air saja sesuai selera ya diaduk-aduk sebentar terus baru masukin si tepung maizena ini masih belum dimasak ya diaduk kembali setelah merata baru dimasak masak seperti ini sampai meletup-letup perfect tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer perfect setelahnya masak seperti ini sampai meletup-letup oh iya lupa aku tadi ini tinggal ditambahin sama daun pandan ini kalau ada kalau nggak ada it's ok optional aja ini daun pandannya ya ini nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental perfect ini manganya sudah aku kupas tinggal dipotong-potong gimana sangat mudah dan gampang kan mango sticky rice atau sticky rice mango selamat mencoba dan semoga resepnya bermanfaat terima kasih yang selalu setia bersama YouTube channel aku see you next my video bye bye wassalamualaikum salamualaikum abone ol i wi-fi ba-Ы ba ba Terima kasih.